Selamat pagi, anak-anak Tuhan yang berbahagia di tempat ini. Saya diminta Ibu Tina untuk memberikan kesaksian bagaimana saya ditangkap Tuhan. Jadi ketika ayah saya meninggal, saya kelas 2 SD, itu saya karena pemakamannya pakai tradisi, sehingga anak laki-laki pertama itu terlibat dalam suatu prosesi yang seperti itu. Setahun kemudian kelas 3 SD, saya itu bongkar-bongkar, itu nemu yang namanya suatu buku, dan bukunya ini saya baca. Dan bukunya ini, ini bahasa Cina, kalau ayah saya bahasa Cina bisa, kalau saya enggak bisa. Tapi saya membaca buku itu. Dan entah bagaimana, saya baca buku itu tiap hari, dan saya mulai terlibat di dalam suatu penyembahan. Di situ saya kelas 3 SD, dulu saya tinggalnya di Anggrek. Jadi ketika saya melakukan ritual seperti itu, itu tenang saja, karena rumah saya di tengah itu ada lubangnya. Sehingga orang enggak akan kelihatan. Kelas 5 SD, karena ekonomi enggak kuat, akhirnya rumahnya dijual, dan saya pindah ke rumah nenek saya. Rumah nenek saya ini ada di Kapuran 49. Kalau Pak Agung mengalami kegerakan itu di Kapuran 45. Saya 49, terpaut satu rumah saja, 47. Nah, di sini saya tahu, oh ini ternyata cara membacanya itu ada iramanya. Tidak asal membaca, kayak orang membaca, tapi ini ada iramanya. Oh, ini bacanya ada iramanya. Dan saya ini membacanya itu dengan berlutut jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Saya tidak pernah yang namanya nonton biskop, anak-anak muda nonton biskop, saya enggak pernah. Paling satu dua film yang diminta oleh sekolah harus ditonton. Itu saya kerjakan terus dari hari ke hari. Di depan Kapuran itu jalannya ada kali yang besar, depannya saya lagi itu rumah kecil-kecil. Nah, ketika saya melakukan ritual itu, rumahnya ini kan ditutup pakai kayu gitu. Sehingga ini rumah-rumah pinggir jalan, pecinan di Cina itu, itu mesti rumahnya kayak gitu. Terus saya buka sedikit, dan saya ini mulai melakukan ritual saya. Saya membaca itu dengan alunan ada-nadanya. Nah, di depan saya itu ada tante-tante gendut. Jalan, kali besar, ada rumah kecil-kecil, ada tante-tante gendut, pakai kenterung ukulele itu loh. Kenterung-kenterung, nyanyi, apa namanya? Tuhanku mau menyenangkanmu. Nah, ini tantenya nyanyi, nyanyi, nyanyi terus. Irama saya ini ikut-ikut itu, apa tantenya itu yang gendut itu. Waduh, ilam aku kok jadi, Tuhan aku mau menyenangkanmu, gini toh. Kipie, waduh, tak bener. Saya berhenti, begitu sudah saya ulangi lagi, karena tantenya ini jam 12 malam lagi pulang, naik sepeda tante gendut ini. Bawa ukulele, mesti nyanyinya gitu terus. Lama-lama, apa namanya? Saya ini jengah hati saya, saya bilang gini, orang kok mengganggu hidup saya? Apa hidupmu mau diganggu? Saya ngomong gitu tok loh. Tantenya ini jatuh, saudara. Wah, kok saktimen aku. Tantenya ini jatuh, dan dulu itu di depan kalinya itu belum dipager. Sekarang ini dipager. Tantenya jatuh. Saya, tolong-tolong ini ditulungi, karena tengah malam ya, saya teriak-teriak, akhirnya orang-orang pada nolongi, ternyata tantenya ini ayan. Tantenya ini ayan. Tapi saya enggak pernah tahu, Tantenya ini ayan. Setelah itu, itu sampai dengan lulus kuliah. Lulus kuliah, saya pindah ke tanah emas, di beton emas. Itu juga melakukan ritual yang seperti itu. Jadi orang-orang yang rumahnya beton emas, itu pasti lihat saya, setiap malam jam 9 sampai 3 pagi. Itu yang saya lakukan. Habis itu lulus kuliah, saya ini daftar di perusahaan percetakan terbesar yang ada di kudus. Saya di situ, sudah saya mantrai. Sudah saya mantrai semua. Begitu saya masuk ke ruang meetingnya, untuk wawancara itu, mejanya itu sangat panjang. Kelihatannya ada 10 kursi atau 12 kursi sebelah sana, dan ada 12 kursi sebelah sini. Waktu saya masuk, saya bilang, saya bisa duduk di mana? Ketujuh orang yang akan wawancara, saya langsung bilang, di sini. Waduh, ini kena mantra aku. Kena mantra saya. Saya mantrai, apapun yang saya mau, harus kamu lakukan. Saya di perusahaan kudus itu, 9 bulan saja, gaji saya tiap bulan naik, saudara. Kenapa semua transaksi dengan saya, saya mantrai semua. Harus menurut harganya segini. Nah, di situ ada persekutuan, untuk level se-level saya, ini harus ada persekutuan yang harus diikuti. saya berkelit di saat tidak mau, tidak mau, dan sejenisnya. Tapi suatu hari, ini ada seorang staff yang bilang, ayo, Hadyono kamu ikut saja, tidak apa-apa. Itu pendetanya nyampaikan firman, sudah saya tidak mau dengarkan, sehingga saya blankkan. Entah kamu ngomong apapun, saya tidak dengarkan. Nah, di situ setelah waktu doa, itu letaknya itu di kudus, itu cuma ada tulisannya elim, kalau tidak salah jalan pemuda, tahun 1991, sedang direnovasi garasinya. Itu saya di situ, tiba-tiba pendetanya itu, menghampiri saya, dan dia tanya, apakah saudara mau terima, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya, diterima apa enggak ya, karena di tradisi Cina, itu ada empat yang disembah, saya tidak akan bahas itu ya, karena ini tidak penting. Tapi salah satu di level tertentu itu, menyebutkan, ada kelompok dewa dan orang suci. Dewa itu dilahirkan, tidak melalui perempuan, orang suci dilahirkan lewat perempuan, lewat wanita. Oh Tuhan ini masuk di level dua. Saya bilang, saya terima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu ngomong seperti itu, ada sesuatu yang masuk ke diri saya, dan ada yang keluar dari diri saya. Saya kayak di sambar petir, saya rebah langsung. Saya enggak, itu sampai malam, sampai jadi tutup semua, yang ngantar saya, sampai nungguni saya. Loh, di mana? Tak kira aku mati ya, aku bilang gitu. Ini tadi, perbuatan dari Tante yang, kencorong-kencorong tadi, juga ada teman saya SMP, itu aktivis gereja. Karena, dulu kalau aktivis gereja, sekarang ini, kita lemprot ya, dulu itu rapi. Rapi, aktivis gereja itu rapi-rapi. Sehingga kita tahu, ini aktivis gereja. Sekarang lemprot, enggak kelihatan aktivis gereja, apa rapi-rapi ngerti sekarang. Ini, orang ini selalu bilang, hadiono, kok terimono Yesus, gini-gini. Enggak. Dia pernah menunggui saya, saya kalau jam 6 sore itu, sudah persiapan, satu jam itu, saya akan mempersiapkan diri. Saya enggak, tamu apapun, saya akan tinggal. Karena, saya akan memasuk, jam 9 malam tadi. Dia pernah menunggui saya, ngomong terus seperti ini, enggak mempan. Orang ini kerja di Solo, perusahaan farmasi terbesar di Solo, dalam perjalanan pulang, orang ini kecelakaan. Meninggal di jalan, tabrakan sama alat berat gitu. Entah, mungkin dilaporkan ke Tuhan, Tuhan, Tuhan ini tak ijili, boleh balik kok, enggak bertobat. Waktu dia meninggal, saya datang, dan di situ itu, kan ada paduan suaranya, karena aktivis gereja. Saya ya biasa saja sih, enggak terlalu bergeming. Tapi, dengan rentetan peristiwa-peristiwa berikutnya, duh, saya kok terima apa Yesus. Ketika saya satu tahun, saya terima Yesus, saya tidak berani melakukan ritual. Saya bisa gila saya. Karena, naik gereja itu ya, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, terus nangis. ini jajan-jajan, ini apa, ini beda dengan yang saya lakukan. Dalam keheningan, saya akan memuji, nyanyikan itu. Nah, saudara, ini saudara ini, kalau sudah ditangkap oleh Tuhan, itu ada maksud dan rencananya Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini, kalau disampaikan, mandat raja, sama Butina, ini, kita ini harus tahu, saudara, mandat itu adalah, pemberian, wewenang dari pemberi mandat, kepada penerima mandat, di mana tanggung jawabnya itu adalah, di pemberi mandat. Aku akan menyertai kamu, sampai kesudahannya. Nah, kita ini kalau menerima mandat, yuk, yuk dijalankan. Setiap saya, kalau saya ini pernah dilepaskan dari kuasa, seperti itu, maka, dengan pertolongan Allah roh kudus, yang memimpin hidup saya, yang memimpin anak-anak Tuhan, itu harusnya, hidupnya dipimpin oleh roh kudus, ini nyerahol. Yang diminta oleh roh kudus, lakukan saja. Kalau tidak, kita nanti akan dipimpin oleh kedagingan kita. Itu waktu, doa di taman Getsemani, ini bagaimana saya ditangkap Tuhan tadi sudah, tapi efeknya setelah saya ditangkap Tuhan. Saya akan terus bersema, kalau Butina ngomong, akan menceritakan bagaimana saya ini berjalan dengan Tuhan. Saya ceritakan satu saja. Ini saya, kalau ngomong gini ada saksinya ya, jangan, wah ini ngomongnya cuma gedabus ya, ngomong-ngomong doang. Ini guru SMA, sekarang gurunya masih ada di SMA. Ini kalau pacaran gagal, pacaran gagal. Waktu itu, di taman Getsemani ada gua yang paling besar. Itu persekutuan, kok kumpul-kumpul di situ, terus yang mau didoakan ke tengah gitu. Ya ini anak-anak apa, seusia saya. Kumpul-kumpul di situ, terus tiba-tiba roh Tuhan itu ngomong, katakan YSKL 13, hah? Iki sinopo, dulu kan gak ada ini, gak ada apa, gadget. Bukanya kan lama, mau nyari, dibacakan lama juga. Duh orangnya jadi di situ, saya mengatakan, terima YSKL 13, orangnya terplanting saudara. Wah, kok saktimen? Ini kita bukan sakti, kita ini dijadikan saksinya Tuhan. Yang bergerak itu adalah roh Tuhan, karena kita menurut yang Tuhan mau. Orang ini terplanting dan dilepaskan dari kuasa kegelapan yang ada di hidupnya. Dan setelah itu, orang ini menikah saudara. Ini masih ada di guru SMA Terang Bangsa. Jadi kita ada rencana di dalam rencana Tuhan. Ijinkan roh Tuhan memimpin hidup kita dengan kuat. Kalau tidak, kedagingan kita yang akan memimpin kita. Yuk beri kemuliaan untuk Tuhan.